Yang pertama itu biasanya ada bau yang sangat harum Biasanya apabila sahabat bunda berada di tempat keramat atau di tempat sepi Tahu-tahu kok ada bau yang sangat harum, yang sangat menyengat Padahal sebelumnya di tempat itu biasa saja Nah itu berarti ada hodam yang dekat dengan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BND Rista Channel Yang video bunda kali ini bunda akan membahas tentang kehadiran hodam di dekat kita Sahabat bunda Apabila sahabat bunda ingin mengetahui tanda-tanda kehadiran hodam Di dekat kita ikutilah video bunda selengkapnya Seperti yang sudah bunda ceritakan di episode atau video yang lalu Bahwa setiap manusia itu mempunyai hodam Hodam secara alamiah yang namanya sedulur papat kelima pancer Itu adalah hodam yang secara alamiah Di samping itu juga ada hodam-hodam yang lain yaitu hodam turunan juga ada Hodam pendamping yang berupa isian seperti macan putih, naga Dan ada juga hodam karena keilmuan seperti sering bertirakat dan lain-lain Untuk mengetahui kalau hodam-hodam itu ada di dekat kita Atau hodam itu mendekati terhadap kita Itu ada ciri-cirinya atau ada tanda-tandanya Yang pertama itu biasanya ada bau yang sangat harum Biasanya apabila sahabat bunda berada di tempat keramat Atau di tempat sepi Tahu-tahu kok ada bau yang sangat harum, yang sangat menyengat Padahal sebelumnya di tempat itu biasa saja Nah itu berarti ada hodam yang dekat dengan kita Dan hodam tersebut biasanya ingin berkomunikasi sama kita Kemudian juga yang selanjutnya biasanya Telinga berdengung itu adalah ciri yang kedua Jadi telinga kita itu berdengung Ketika telinga kita berdengung Dan muncul bisikan-bisikan di dalam telinga kita Dan masuk ke dalam batin kita Seperti semacam pesan Bisa dikatakan seperti membekas di dalam hati kita Itu juga indikasi bahwa hodam tersebut memberikan sinyal atau pesan di hati kita Kemudian yang selanjutnya Yang nomor tiga Biasanya di sekitar tempat sahabat bunda Atau tempat saudara berada Ada suhu yang berbeda dari biasanya Sepertinya ya di daerah sini Suhunya tadinya biasa-biasa Tapi tiba-tiba suhunya berubah menjadi panas ataupun dingin Nah itu juga ada indikasi kalau hodam itu dekat atau mendekati kepada kita Nah dengan tanda seperti itu Sebenarnya hodam tersebut ingin berkomunikasi dengan kita Makanya kita harus terus mengasah kemampuan kita Karena apabila nanti ada hal-hal gaib atau hodam yang ingin mendekati kita Maka kita bisa berkomunikasi dengan hodam Sehingga kita bisa mendeteksi atau merasakan suhu di sekitar kita panas sekali atau dingin sekali Contohnya lagi ketemu orang Tahu-tahu kok sahabat bunda kok panas atau ga enak Berarti itu tandanya hodam yang ada pada sahabat bunda Berbenturan dengan hodam orang yang bertamu pada kita Biasanya juga Ada kedutan atau kedutannya itu sering Kalau wajar biasanya ada 3 kali atau 2 kali itu wajar Namun apabila sering kedutannya itu Itu termasuk tanda-tanda juga Bahwa sahabat bunda didekati oleh hodam Dan kedutannya itu terjadi di area kubun-kubun kita ya sahabat bunda Bisa juga muncul sosok atau berwujud di depan kita Nah itu kalau sudah berwujud biasanya ada pesan-pesan khusus yang akan disampaikan kepada sahabat-sahabat bunda Kemudian yang sahabat bunda Ketika sahabat bunda berwirit atau meditasi Kemudian ada cahaya yang sahabat bunda lihat Cahaya itu sangat terang sekali Dan kadang-kadang juga ada 2 Cahaya yang biru Atau cahaya yang warnanya merah Itu juga sahabat bunda Ada hodam yang mendekati sahabat bunda Dan ingin berkomunikasi Dan biasanya cahaya itu kadang-kadang berubah menjadi sosok laki-laki Ataupun menjadi perempuan Atau juga bisa berubah menjadi binatang Seperti harimau ataupun binatang yang lainnya Itu sebagai perwujudan dari hodam yang akan mendekati sahabat bunda Dan apabila Sahabat bunda itu hodam tersebut tidak berwujud Biasanya ada bisikan di telinga sahabat-sahabat bunda Ya sahabat bunda Dan itu tadi ada 5 tanda-tanda Kalau hodam itu tadi mendekati sahabat-sahabat bunda sekalian Sebenarnya sahabat bunda mudah sekali Kita mengenali tanda-tanda Kalau hodam pendamping kita mendekati ke sahabat-sahabat bunda sekalian Itulah tanda-tanda Kalau ada hodam yang sedang mendekati Dari sahabat-sahabat bunda sekalian Terima kasih atas perhatian dari sahabat-sahabat bunda Mudah-mudahan video bunda kali ini Ada manfaatnya Buat sahabat-sahabat bunda sekalian Sekian saja dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Santun